Tiga waktu kemarin yang kita sudah tidak bisa rubah lagi Kesalahan yang kemarin kita sudah tidak bisa Tarik lagi Artinya kalau kemarin kita melakukan kesalahan Hari ini tidak nyesel ya kan gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa kembali di channel ini Terima kasih yang sudah menyaksikan Atau melihat channel ini Terima kasih yang sudah mampir Yang sudah subscribe juga Terima kasih Di video kali ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan Kemarin ada WA ya Ada WA Terus ada komen di Youtube Yang video kemarin Yang Sudah saya upload Ada pertanyaan Cobakan buat Video Buat topik Tentang bagaimana cara menghadapi Masalah yang selalu datang Bantu betubi-betubi dalam kehidupan Ini baru sempat Jadi mohon maaf Karena juga Ada kesibukan lain Jadi baru sempat buat video Jadi ada yang bertanya bagaimana cara menghadapi Masalah Yang datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita Jawabannya Saya selalu jawab simpel Teman-teman Saya selalu jawab simpel Saya selalu jawab Pendek Saya selalu jawab singkat Seperti yang kemarin Kalau ada yang bertanya bagaimana cara menghadapi Masalah Ujian Yang datang bertubi-tubi Di dalam kehidupan kita Jawabannya ya dihadapi aja Dihadapi aja Gak usah Gak usah pusing Gak usah galau Galau itu wajar Pusing itu wajar Tapi kalau kita melebihi Atau Kelewat batas Ya Kita sendiri yang Nantinya akan rugi Apalagi masalah yang Yang difikir itu Masalah yang tidak terlalu penting Untuk kehidupan kita Tidak terlalu penting Untuk Masa depan kita Tidak terlalu penting Untuk hidup kita Ngapain terlalu dipikir Jadi Cara menghadapi masalah Yang bertubi-tubi Kita harus tahu Masalah itu sebenarnya apa Kalau menurut saya Masalah itu kan Salah satu bagian dari hidup Salah satu bagian Dari kehidupan kita Itu salah satunya masalah Nah Sebab dari masalah itu Kalau orang Biasanya Senangnya galau Sebab dari masalah itu Adalah sedih Sumpuk Galau Itu sebab dari masalah Akibat dari masalah Maksudnya Akibat dari masalah Adalah sumpuk galau Frustasi Pusing Gak bisa mikir Macem-macem Tapi sebenarnya Kalau kita bisa Melihat masalah itu Dari sudut pandang yang lain Dari sudut pandang yang lain Sebenarnya masalah itu Banyak sisi Positifnya Salah satu contohnya Bisa membuat kita Lebih belajar Dewasa Yang kedua Mungkin kita bisa Belajar berpikir luas Yang ketiga Kita mungkin bisa Belajar untuk Memecahkan masalah Dengan Kemampuan kita Atau kita bisa Mengukur kemampuan kita Kalau saya dikasih Masalah ujian Seperti ini Sama Tuhan Kira-kira Mampu Itu salah satu contoh Jadi kalau kita Lihat Sebuah masalah Dari sisi positif Sebenarnya Banyak Kita bisa Untuk introveksi Macem-macem lah Jadi teman-teman Mungkin lebih 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 paham Daripada saya Untuk menghadapi masalah Tapi ini sedikit Share pengalaman saya Kalau misalkan Kurang cocok Ya mohon maaf Itu yang pertama Masalah adalah Bagian dari hidup Yang kedua Kita tidak bisa Menghindar dari masalah Kita tidak bisa Menghindar dari masalah Menurut saya Kenapa saya bilang Seperti itu Karena di awal tadi Saya sudah ngomong Masalah itu Bagian dari hidup Kalau Anda Tidak punya masalah Malah hati-hati Malah hati-hati Hidup kok selalu seneng Meskipun Gak kerja itu Kelihatan Seneng banget Terus Rumah tangga Seneng terus Gak ada Masalahnya Gak ada ujiannya Terus Gak kerja Gak kuliah Apa ya Seneng terus Itu malah bahaya Kalau kita Tidak mendapatkan masalah Atau ujian itu Malah bahaya Hati-hati Bisa jadi Kita sudah tidak di Kalau bahasa 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 hubungan itu Kita sudah diputusin Sama Tuhan Itu bahaya Kalau kita diputusin Sama Tuhan Ya sudah Gak dikasih Apa-apa Gak dikasih masalah Gak dikasih masalah Gak dikasih ujian Kembali lagi Saya ngomong seperti ini Karena masalah adalah Bagian dari hidup Dan ujian adalah Salah satu Tolak ukur Apakah kita Bisa melakukan itu Apa tidak Karena Tuhan sudah Gak dikasih masalah Saya tidak akan Gak dikasih masalah Di luar batas Kemampuan manusia Itu firman Allah Itu firman Tuhan Jadi Itu Tuhan sendiri Yang ngomong Tuhan sendiri Yang bilang Saya tidak akan Gak dikasih masalah Di luar batas Kemampuan manusia Tapi kenapa Pada saat Manusia itu Tertiba masalah Bingung gitu loh Artinya kan berarti Tingkat keimanan kita Belum maksimal Kita tidak percaya Padahal Kalau kita cari Cari hakikatnya itu Semua masalah Pasti bisa kita lakukan Karena Tuhan sendiri Sudah ngomong seperti itu Pertanyaannya Kenapa Pada saat ada masalah Kita kok bingung Kita tidak bisa Menyelesaikan Karena Anda Karena kita Tidak Tidak tahu konsep Bagaimana Menyelesaikan masalah Yang kedua itu Kita tidak bisa Mengindah dari masalah Yang kita bisa Hanya kita itu Meminimalisir Adanya masalah Dan kita belajar Terus menerus Dari masalah Sehingga nanti Pada saat ada masalah Kita sudah terbiasa Sehingga nanti Kita pada saat Ada masalah Kita tidak Sumpah lagi Tidak galau lagi Yang seperti Anak muda sekarang Anak muda sekarang Kan ada masa dikit aja Sudah dibuat besar Sudah tidak mau makan Tidak mau minum Tidak mau belajar Tidak mau mandi Tidak mau apalah Anak muda sekarang Senangnya di kamar Terus mainan hp Terus dengerin lagu-lagu galau Kan seperti itu sekarang Jadi yang kita bisa Meminimalisir masalah Tidak bisa kita Mengindah dari masalah Karena masalah adalah Bagian dari hidup Kalau Anda tidak ingin Dapat masalah Ya tidak usah hidup Simpelnya seperti itu Kalau Anda tidak ingin Dapat masalah Kalau Anda tidak ingin Punya masalah Ya tidak usah hidup Masalah itu pasti ada Tapi kadang kita melihat Tapi kadang saya melihat orang itu Tidak ada masalah Bukannya dia tidak punya masalah Seseorang Siapapun itu Pasti punya masalah Tapi mereka tahu Bagaimana cara menghadapi Bagaimana cara dia bersikap Bagaimana cara dia Istilahnya menguraikan tali yang ruwet itu Bagaimana Itu dia tahu Outputnya Keluarnya dilihat orang juga Ya santai saja Kayak tidak ada masalah Sebenarnya ada masalah Tapi yang membedakan Bagaimana kita Caranya menghadapi masalah itu Bagaimana caranya kita Apa Bahasa Jawa Mengudali Mengudali itu apa ya Membuka tali yang Ruwet itu Bagaimana kita Satu-satu kita tarik Satu kita tarik Satu kita tarik Akhirnya Tali itu menjadi panjang lagi Dan tidak Ruwet seperti awal Itu yang Ketiga Yang selanjutnya Masalah itu kan Artinya Gini Kalau menurut saya Ada arti lain Masalah itu kan Sesuatu kondisi Baru kita sebut masalah Kalau Kondisi itu Tidak sesuai dengan harapan kita Kondisi itu Tidak sesuai dengan Apa yang kita inginkan Dan itu datang Kepada kita Itu baru kita sebut masalah Benar gak kira-kira Ada kondisi Suatu kondisi Atau suatu keadaan Yang datang kepada kita Dan kita tidak Menginginkan itu Atau itu tidak sesuai Dengan apa yang kita inginkan Itu Disebut masalah Ada yang ngomong seperti itu Kalau teori masalah Adalah seperti itu Berarti Berarti kita gak usah Terlalu tinggi-tinggi Untuk menganggarkan sesuatu Kalaupun loh Kita kan harus berpikir Kita kan harus Mimpi tinggi Kita kan harus Mencapai cita-cita yang tinggi Jadi kita harus mempunyai keinginan yang tinggi Oke gak masalah Anda punya Atau kita punya keinginan yang tinggi Gak masalah Tapi Anda harus tahu konsekuensinya Kalau Anda punya keinginan tinggi Resikonya ada dua Yang pertama Tercapai Kalau tercapai gak usah Gak usah Terlalu dipikir Yang kedua ini kalau gagal Kalau Anda tercapai Ini mungkin Anda sudah siap Oke katakan Aku pengen penghasilan Satu bulan sekian Kalau di dunia kerja Atau di dunia bisnis Satu bulan sekian Ternyata tercapai Anda sudah siap Nanti Sekian buat ini Sekian buat ini Sekian buat itu Sudah siap Tapi Anda lupa Anda tidak Memikirkan Bagaimana kalau tujuan saya ini gagal Coba Dianalisa seperti pada saat Anda sukses Anda ingin sesuatu Misalkan per bulan Mendapatkan income sekian Katakan Kalau sukses Income ini akan saya buat ini Akan saya buat ini Akan saya buat ini Kan gitu Tapi Anda lupa Tidak Memikirkan Atau mengonsepkan Bagaimana kalau Anda gagal Coba Anda buat Kalau saya gagal Nanti saya harus ini Saya harus ini Saya harus ini Itu berarti Kalau misalkan Anda bisa Bawa seperti itu Kan nanti enak Pada saat Gagal itu menimpa Anda Pada saat masalah itu Menimpa Anda Anda sudah siap Oh saya berarti harus seperti ini Saya berarti harus seperti ini Saya berarti harus seperti ini Kebanyakan orang sekarang Kebanyakan Apalagi anak muda Anak muda Kebanyakan sekarang Dia hanya berangan-angan Kalau saya sukses Nanti ini Ini Tapi dia tidak Tidak memikirkan Kalau nanti saya bisa gagal Atau ada masalah Dalam cita-cita saya Saya harus ngapain Itu tidak dipikir Jadi pada saat Dia ada masalah Bingung Karena gak tahu Apa yang harus dilakukan Tuh Selanjutnya Kita ini Diberi bekal oleh Tuhan Pemikiran Atau otak Atau pikiran Yang membedakan Antara manusia dan hewan Antara manusia dan binatang Dan Itu Kita yakini Kita mempunyai otak itu Kita mempunyai Pemikiran itu Dan otak ini Luar biasa Apalagi kalau otak ini Sudah nyambung ke sini Malah luar biasa lagi Kekuatannya luar biasa Bagaimana caranya kita Menyikapi Kalau ada masalah Yang pertama Kalau konsep saya Biasanya seperti ini Ada masalah Atau Ujian Katakan ujian Cobaan Yang datang kepada diri kita Ada masalah itu Yang harus kita masukkan Kedalam sini Kedalam hati Contoh misalkan Ibadah saya kok seperti ini Itu masalah Sebenarnya itu masalah Tapi anda kan Tidak menganggapnya masalah Karena itu keinginan anda Mungkin Mungkin Ibadah saya kok seperti ini Itu masalah Itu masukkan ke sini Masukkan ke hati Jadi anda rasakan Benar-benar Kenapa kok Contoh Kenapa kok Lima waktu Terus Kenapa kok Aku jarang sodako Kenapa kok Aku tuh sering Itu masalah Sebenarnya Masalah Itu masalah Ada juga masalah Yang tidak perlu Masuk ke sini Tapi masuk ke sini Cukup Hanya dipikirkan saja Tidak usah masuk ke hati Contoh mungkin Masalah Pelajaran Pelajaran itu Di sini Di otak Di pikiran kita Jadi Kalau misalnya ada masalah Anda tidak bisa Mengerjakan soal Anda tidak bisa Mengerjakan ujian Ujian sekolah Tidak usah dimasukkan ke sini Hasilnya nanti Bunuh diri Seperti yang sudah-sudah Bunuh diri itu Hanya di sini Hanya di sini Kalau ini sudah ruwet Sudah Tidak karuan Ini bagian Netralisir Oh gini Oh gini Gitu loh Introveksi Namanya Ada masalah Atau ujian Yang tidak perlu Masuk ke sini Apalagi ke sini Tapi hanya perlu Dipegang tangan kanan Ini tangan kanan saya Tangan kanan Tidak perlu masuk ke pikiran Tidak perlu masuk ke pikiran Ada juga masalah Yang datang itu Tidak perlu kita Pegang tangan kanan Perlu tangan kiri saja Contoh misalkan Dihina orang Terus dicacimaki orang Diledekin sama orang Kamu tuh gini Gini Itu jangan dimasukkan pikiran Cukup tangan kiri saja Kalau anda diajek seseorang Terus dihina seseorang Masuknya ke sini Apalagi ke sini Ruwet Coba deh Rasakan Kalau anda dihina orang Atau dibuat jengkel oleh orang Terus anda masukkan sini Masuk ke sini Ruwet Tapi kalau Anda dihina orang Anda hanya Megang itu dengan tangan kiri Apalagi Di cengkeling Bahasanya di cengkeling Dijinjing kayak gini saja Udahlah Gak penting Dicacim orang Dicacim Udahlah Ya maaf Gitu saja Gak perlu masuk ke sini Apalagi ke sini Ruwet nanti Itu cara Salah satu cara Menurut saya Untuk menghadapi masalah Yang pertama Masalah itu bagian dari hidup Yang kedua Kita tidak bisa menghindar dari masalah Yang kita bisa Bagaimana cara menghadapi masalah itu sendiri Dan bagaimana meminimalisir Biar masalah itu tidak Terlalu besar Cara meminimalisir masalah itu Tadi yang sudah saya sampaikan Kita harus tahu Langkah-langkah Pada saat saya ada masalah Saya harus ngapain Itu teman-teman Kalau ngomongnya kecepatan Mohon maaf ya Kecepatan mohon maaf Karena ya Ngomong saya Gayanya mesti kayak gini Jadi itu yang Kembali ke pertanyaan awal Bagaimana cara menghadapi masalah yang berdub-dub Ya dihadapi saja Dihadapi Cari solusinya Dengan cara Persiapkan diri anda Untuk melangkah Karena apapun Yang kita perbuat Apapun yang kita lakukan Itu Pasti ada resikonya Ada resiko itu Harus anda pikirkan sebelumnya juga Jangan hanya memikirkan Nanti kalau berhasil Nanti kalau ini Gimana Jangan Nanti kalau anda Anda hanya mikir seperti itu Akhirnya Pada saat dapat masalah Tidak sesuai dengan harapan Anda repot Anda bingung Anda galau Dan yang paling penting Di luar itu Introveksi Memang Saya tadi ngomong Masalah itu bagian dari hidup Tidak mungkin orang Tidak dapat masalah Tapi kalau masalah itu Datang terus Kepada hidup kita Bisa jadi Ada dua kemungkinan Yang pertama memang Tuhan Yang pertama memang Tuhan Sedang menguji kita Dengan mengasih masalah yang bertubi-tubi Menguji keimanan kita Ketekuan kita Kepada Tuhan yang maesah Yang kedua Bisa jadi Ini karena kita Mungkin melakukan hal-hal yang Di luar batas Kalau bahasanya kan Di luar batas Melakukan perbuatan tercelah Melakukan perbuatan baik Di luar batas Yang itu mungkin Tingkatnya sangat berat Makanya kita Bukan ujian Tapi Hukuman Jadi kita harus Bedakan itu Introveksi Di luar dari teori tadi Yang paling penting adalah Introveksi Pada saat Kita berdebatkan Masalah yang bertubi-tubi Ada dua kemungkinan Yang pertama Memang Tuhan dengan Masalah itu Sedang menguji keimanan kita Menguji ketekuan kita Percaya tidak sama Tuhan Pada saat Kita dikasih masalah Masih ingat Sama Tuhan Kan gitu Padahal sekarang banyak Dikasih masalah Baru Ya Allah Gini-gini Pada saat seneng Lali Lupa Jadi Kasih masalah terus Biar ingat terus Sama Tuhan Kita kadang seperti itu Teman-teman Jadi pada saat Ada masalah itu Iling Sama yang Yang di atas Yang Tuhan Kepada Tuhan Yang mengesek Pada Allah Jadi pada saat seneng Lupa Hura-hura Dengan sebagainya Sampai kadang Kewajiban pun Terlupakan Atau Tidak dilakukan Jadi itu Introveksi Saya mendapatkan Masalah ini Apakah memang Diuji dengan Tuhan Atau Diuji oleh Tuhan Memuji ketekuan Kemal kita Atau ini Sebagai hukuman Karena saya mungkin Dulu pernah melakukan Hal yang di luar batas Yang itu Sangat besar Mungkin Dosanya Jadi ini harus diingat Poinnya disini Introveksi yang penting Introveksi diri Berdoa Terus Dicari Solusi Dari masalah itu Setelah itu Belajar Memperbaiki diri Lebih baik dari Kemarin Karena banyak sekali Yang sudah ngomong Itu pun Katanya Siapa itu Lupa saya Sebenarnya Kita hidup di dunia ini Hanya Tiga Tiga Waktu 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 kemarin Yang sudah kita Tidak bisa Rubah lagi Kemarin Yang Apapun yang kita Lakukan kemarin Itu Udah lewat Udah Udah gak ada Gak ada istilahnya itu Gak bisa kita Rubah lagi Udah Kelewatan Yang kedua Besok Itu pun Belum jelas Karena Belum tentu Kita ketemu Dengan besok Belum tentu Kita ketemu Dengan hari Besok Jadi Belum jelas juga Yang jelas Dan Yang menjadi Tanggung jawab kita Adalah Sekarang Bahkan Hari ini Jam ini Bisa Jadi detik ini Ngapain Ngapain aja Jadi Tiga Tiga Ini Kehidupan Indonesia Di dunia Ini Ada Tiga Waktu Kemarin Yang kita Sudah Tidak Bisa Rubah Lagi Kesalahan Yang kemarin Kita Sudah Tidak Bisa Tarik Lagi Artinya Kalau kemarin Kita melakukan Kesalahan Hari ini Tinggal Nyesel Jadi Udah Lewat Gak Bisa Dirubah Yang kedua Besok Besok Juga Gak Jelas Juga Kita Belum tentu Ketemu Besok Kita Gak Tahu Kapan Kita Berhenti Bernafas Dan sebagainya Yang menjadi Tanggung jawab kita Adalah sekarang Kita Melakukan Apa Sekarang Kita Bebot Apa Sekarang Bagaimana Cara Saya Melangkah Dari Mulai Saya Bangun Tidur Membuka Mata Sampai Saya Tidur Lagi Bagaimana Caranya Itu Perbuatan Saya Tingkah Laku Saya Ucapan Saya Bagaimana Caranya Untuk Meminimalisir Masalah Tadi Jadi Mau Melangkah Berdoa Dulu Difikir Dulu Aku Saya Kalau Seperti Nanti Jadinya Gimana Jadi Seperti Itu Intinya Bagaimana Caranya Menghadapi Masalah Yang Tentang Berdoa Dulu Yang Pertama Konsep Masalah Adalah Masalah Bagian Dari Hidup Yang Kedua Kita Tidak Bisa Menghindar Dari Masalah Yang Kita Bisa Hanya Meminimalisir Masalah Yang Ketiga Kita Harus Tahu Cara Cara Menghadapi Masalah Dengan Selalu Belajar Berkomunikasi Dengan Orang Yang Lebih Paham Berkomunikasi Dengan Orang Tua Berkomunikasi Dengan Sahabat Yang Mungkin Lebih Paham Atas Masalah Yang Kita Hadapi Yang Terakhir Di luar Konsep Ini Adalah Intropeksi Itu Yang 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 Mungkin Pengalaman Pribadi Yang Saya Lakukan Pada Saat Saya Menghadapi Situasi Kondisi Yang Tidak Saya Inginkan Atau Yang Tidak Sesuai Dengan Keinginan Saya Itu Yang Saya Lakukan Jadi Masalah Itu Kan Sebutan Ada Juga Yang Misalkan Tidak Sesuai Dengan Keinginan Tapi Dia Tidak Menyebutnya Masalah Tapi Menyebutnya Ini Mungkin Kode Atau Ini Mungkin Cara Tuhan Memberitahu Kepada Saya Bahwa Apa Yang Saya Inginkan Tidak Benar Makanya Tidak Dikabulkan Ada Yang Bila Seperti Itu Jadi Dia Dalam Hidunya Sama Sekali Tidak Pernah Beranggapan Kalau Dia Ada Masalah Ada Yang Seperti Itu Jadi Mungkin Sekian Video Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Kalau Suka Silahkan Like Kalau Ada Yang Kurang Pantas Atau Kurang Bisa Memahami Apa Yang Saya Katakan Saya Mohon Maaf Yang Sebisarnya Kalau Ada Yang Salah Dalam Perkataan Saya Mohon Maaf Karena Saya Masih Belajar Bagaimana Caranya Untuk Lebih Baik Masih Belajar Jadi Bukan Yang Wow Sudah Bukan Jadi Saya Masih Belajar Mohon Maaf Dan Terima Kasih Yang Sudah Nonton Sampai Selesai Baik Yu Terima kasih.